Sampurna Sun Akang Ete Persaingan skuter Matic di tanah air semakin memanas Dengan hadirnya Suzuki Brugman di pasar tanah air beberapa waktu yang lalu Mimin mencoba untuk melakukan komparasi antara Suzuki Brugman Street 125 vs Yamalaxy 125 Sebagai informasi, tayangan ini Mimin buat tidak ada intervensi dari pihak manapun Apalagi mempromosikan salah satu dari kedua buah produk tersebut Simak puasan berikut ini hingga selesai Tapi sebelum kita lanjut alangkah bijaknya Apabila Akang Ete menekam tombol subscribe-nya PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS Memboyong salah satu motor baru di pameran Indonesia Motorcycle Show atau Imos tahun 2023 Yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023 Dan telah resmi dijual di pasar tanah air dengan harga 24,7 juta rupiah Di samping itu, selain dari Suzuki Yamaha Indonesia Motor Manufacturing juga Turut memamerkan beberapa produk andalannya Salah satunya adalah Yamalaxy 125 2023 Dari kedua produk tersebut, sengaja Mimin rangkum berdasarkan data yang telah dirilis oleh kedua pabrikan Yakni Yamaha dan juga Suzuki Akang Ete Memiliki desain yang gambot di kelas 125cc Suzuki Brookman Street 125X tentu menjadi sebuah penyegaran bagi kebanyakan masyarakat Indonesia Yang mengharapkan sebuah gebrakan dari Suzuki Motor Suzuki Brookman hadir dengan membawa berbagai fitur yang kekinian Untuk memanjakan para pengendara seperti panel instrumen digital, engine auto stop star indicator, eco driver indicator, engine temperature, battery voltage indicator, digital clock, oil change indicator, Dual trip meter, full consumption, dan engine check indicator Selain itu, ada fitur-fitur lain seperti soket pengisian daya ponsel, pengaman tambahan di area standar, pengereman one push central locking system dan combi brake system Serta ruang bagasi yang mencapai 21,5 liter Akang Ete Beralih ke Yamaha Lexi 125 2023 Yamaha Lexi 125 dihadirkan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Untuk memperlengkap pilihan sepeda motor mereka dalam segmen skutik meksi atau biasa disebut sebagai skutik gambot Menariknya lagi, Yamaha Lexi 125 merupakan varian skutik besar yang dibanderol dengan harga motor yang cukup terjangkau Memiliki slogan Smart is the new sexy Yamaha Lexi 125 juga telah dibekali dengan berbagai fitur modern seperti stop star system, lampu hard charge, panel instrumen digital, lampu LED, power charger, dan tidak ketinggalan kunci dan sistem kiles Akang Ete Berbicara soal kaki-kaki di kedua buah produk tersebut Untuk Suzuki Brutman Street 125 telah ditopang dengan suspensi depan berjenis teleskopik Suspensi belakang berjenis swing arm, profil ban depan 90x90 ring 12 dan ban belakang 100x80 ring 12 yang telah diamankan dengan rem cakram di bagian depan Dan tromol di bagian belakang yang telah disempurnakan dengan fitur combi brake system Akang Ete Kemudian untuk kaki-kaki Yamaha Lexi 125 tahun 2023 Dibekali dengan suspensi depan berjenis teleskopik Suspensi belakang berjenis unit swing Ukuran ban depan 90x90 ring 14 Ukuran ban belakang 100x90 ring 14 yang telah dikawal oleh rem cakram di bagian depan dan tromol di bagian belakang yang telah disempurnakan dengan fitur anti-lock braking system Untuk dimensi Suzuki Brutman Street 125 X sendiri memiliki panjang 1875 mm Lebar 700 mm Tinggi 1140 mm Wheelbase 1290 mm Ground clearance 160 mm Tinggi jog 780 mm Dan untuk bobot motor ini mencapai 111 kg Akang Ete Beralih ke Yamaha Lexi 125 2023 Motor ini memiliki panjang 1970 mm Lebar 720 mm Tinggi 1135 mm Wheelbase 1350 mm Ground clearance 133 mm Tinggi tempat duduk 785 mm Dan memiliki bobot seberat 114 kg Akang Ete Suzuki Brutman Street 125 X ini telah dibekali dengan mesin 125 cc 4 strok 1 silinder SOHC dan berpeningin cairan full injection Motor ini diklaim mampu mengembuskan tenaga sebesar 8,4 daya kuda dengan torsi 10 Nm Sedangkan untuk Yamaha Lexi 125 sendiri telah dipersenjatai dengan mesin 124,7 cc yang dapat menghasilkan tenaga hingga 8,75 kW pada 8.000 rpm Sedangkan untuk torsinya sendiri mencapai 11,3 Nm di putaran mesin 7.000 rpm Sebagai tambahan, mesin Yamaha Lexi 125 memiliki karakter yang lebih bertenaga di rpm tinggi Karena adanya teknologi variable valve actuation atau VVA Sistem VVA ini akan aktif ketika putaran mesin mencapai 6.000 rpm Yang membuat torsi mesin Yamaha Lexi 125 akan terasa merata di setiap putarannya Yang terakhir, menyoal urusan harga Untuk Suzuki Brookman Street 125X saat ini dibanderol dengan harga 24,7 juta rupiah OTR Jakarta Sedangkan untuk Yamaha Lexi 125 sendiri dijual mulai 23 juta rupiah Untuk varian standar tipe S dibanderol dengan 26 juta rupiah Dan untuk tipe ABS dibanderol dengan harga 28,6 juta rupiah Mungkin yang itu yang dapat memin informasikan di kesempatan kali ini Tentu di kedua buah produk tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan Dan yang pastinya, semua keputusan ada di tangan Akang Eteh semuanya Bagi Akang Eteh yang menyukai tayangan ini, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya Dan tinggalkan jejak digital Akang Eteh di kolom komentar yang ada di bawah ini See you next video, bye-bye